KENTANG Kentang menjadi salah satu pilihan makanan yang dapat dikreasikan menjadi beragam makanan yang enak. Mulai dari cemilan hingga hidangan utama. Kentang juga merupakan makanan favorit semua orang. Tapi tau gak sih kalau ternyata kentang memiliki jenis yang beragam dan kegunaan yang berbeda? Berikut jenis-jenis kentang dan kegunaannya. KENTANG KUNING Jenis kentang ini paling sering kita temukan dan dikonsumsi. Kentang kuning memiliki tekstur yang lunak dan lembut. Bentuknya bulat, agak lonjong dan memiliki kulit yang tipis. Kentang jenis ini termasuk kentang serbar guna yang artinya bisa diolah dalam berbagai cara. Seperti dikukus, panggang, goreng, dan rebus. KENTANG PUTIH Dibandingkan dengan kentang kuning, warna kulit dan daging kentang putih lebih cerah. Kentang jenis ini memiliki kadar gula yang rendah dan mengandung nutrisi, terutama kalium dan vitamin C. Cara mengolahnya pun cukup praktis seperti dikukus, rebus, dan goreng. Kentang ungu Warnanya terlihat unik dan berbeda dari jenis kentang lainnya. Kentang ungu mengandung antioksidan tambahan, sehingga mampu meningkatkan nutrisi. Kentang jenis ini tidak disarankan untuk digoreng, tetapi lebih cocok diolah dengan cara dikukus, rebus, dan dipanggang. Kentang merah Memiliki kulit berwarna merah dan tipis, tetapi bagian dalamnya berwarna putih. Ciri khas kentang merah berada pada teksturnya yang lembut dan halus. Kadar gula pada kentang ini lebih rendah daripada varian kentang lainnya. Untuk rasanya sendiri, kentang ini memiliki sedikit rasa manis. Itu dia beberapa jenis-jenis kentang yang sering digunakan sebagai bahan masakan. Jenis kentang yang mana yang sering kalian olah? Nantikan info-info menarik lainnya hanya di info Linda Wati. Terima kasih telah menonton!